Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu saat ini telah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu legislatif 2014 Saat ini KPUD Tanah Bumbu akan menyelesaikan pelipatan surat suara calon legislatif DPDRI Pelipatan surat suara ini melibatkan sekitar 100 orang warga sekitar kantor KPUD Tanah Bumbu Dalam penyortiran dan pelipatan surat suara ini KPUD Tanah Bumbu juga menemukan sejumlah surat suara yang cacat Seperti adanya sejumlah surat suara yang sobek Ada sekitar 70 kurang lebih untuk sementara Ketua KPUD Tanah Bumbu menjamin proses pelipatan surat suara ini berjalan aman dan steril Untuk itu pengamanan pelipatan surat suara ini ditempatkan personil kepolisian untuk berjaga-jaga di gudah KPU ini Hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu kelengkapan logistik pemilu lainnya Seperti formulir maupun kelengkapan logistik lainnya Sehingga diharapkan semua akan rampung sesuai jadwal Ya Alhamdulillah KPUD Tanah Bumbu sampai hari ini sudah melakukan tahapan sesuai dengan jadwal Yaitu hari ini mungkin terakhir pelipatan DPD Jadi semua pelipatan surat suara Alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan lancar Kami sudah sedang melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa Jangan sampai tidak menggunakan suara Karena apabila golput itu bahwa nasib daerah, nasib bangsa diwakilkan kepada orang lain yang menggunakan hak pilih Sedangkan yang menggunakan hak pilih belum tentu lebih cerdas daripada Anda Dipastikan pelipatan dan pemilihan surat suara ini akan memakan waktu lama Mengingat pemilihan surat suara ini berdasarkan daerah pemilihan Kemudian akan dilakukan proses pengepakan dan pengecekan kelengkapan sebelum dikirim ke TPS Distribusi logistik diantaranya surat suara ini akan didistribusikan ke masing-masing PPG kejamatan Sesuai jadwal yang pada 1-5 April mendatang Selanjutnya surat suara ini akan dikirim ke PPS pada 5 hingga 8 April mendatang Selanjutnya salat berd arenat